Intro Awal berdirinya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melalui perjuangan panjang sekitas akademika Universitas Negeri Gorontalo. Menapaktilas pembentukan program studi ilmu hukum didahului berdasarkan Surat Keputusan Direkturat Jenderal No. 2362 Garing D Garing D Garing 2008 tertanggal 25 Juli tahun 2008. Saat pertama didirikan Prodi Ilmu Hukum berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dengan niat perjuangan yang disertai tekat yang kuat melalui SK Rektor UNG No. 07 Garing UN 47 Garing LL Garing 2013 dibentuklah tim penyusun proposal pembentukan Fakultas Hukum hingga membuahkan hasil di tahun 2014 melalui SK Rektor No. 868 Garing UN 47 Garing OT Garing 2014 lahirlah Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang otonom dan mandiri. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang perkuliah seperti Laboratorium Komputer, Ruang Mitra Kompolnas, Ruang Mutkort, Ruang Konsultasi Bantuan Hukum atau LBH UNG, Ruang Perpustakaan, Ruang Video Conference, serta Ruang Perkuliahan yang memadai. Fakultas Hukum dari waktu ke waktu terus melakukan penyempurnaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Dalam bidang akademik, pembangunan dimanifestasikan pada berbagai kegiatan ilmiah seperti pelaksanaan program-program hibah kompetisi, kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum UNG, meskipun masih berusia sangat muda, tetapi selalu menjadi garda terdepan untuk berkontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan Kampus Merah Maret. Hal itu dibuktikan dengan berbagai capaian prestasi, baik di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional yang pernah ditorehkan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, di lingkungan Fakultas Hukum UNG. Prestasi mahasiswa Fakultas Hukum di antaranya, menjadi pemakalah dalam International Conference di Kuala Lumpur, Malaysia, dan International Conference on Law, Local Wisdom and Government, Pernah mengikuti pertukaran pemuda KPN se-Asia Tenggara, mengikuti pertukaran budaya dalam Festival Musim Semi Matsuyama Jepang pada tahun 2018, mengikuti pertukaran pemuda dalam program Sakura Science di Ehime University Jepang pada tahun 2019, Peserta terbaik Simposium Hukum Nasional di Universitas Indonesia pada tahun 2017, Juara 2 Lomba Debat Konstitusi Regional Timur pada tahun 2016, Juara 2 Kompetisi Debat yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya, Penerima Hibah PHP 2D, PKM, dan Juara pada Ajang Peksimitas. Adapun prestasi dosen Fakultas Hukum, di antaranya, pernah menjadi pemakalah terbaik di berbagai seminar internasional, lolos dalam hibah penelitian yang dibiayai oleh Mahkamah Konstitusi, Kompolas, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta terlibat aktif dalam kegiatan lainnya yang bekerjasama dengan lembaga negara, seperti penyelenggaraan Kemah Konstitusi Pertama bagi siswa SMA, MA, dan sederajat sesulawesi. Capaian prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari proses pembinaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pembinaan pertama kali dilakukan pada proses MOMB atau yang saat ini dikenal dengan sebutan PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru. Pembinaan dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan melalui Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Badan Semi Otonom yang berada di lingkungan Fakultas Hukum UNK. Di antaranya, ILC, International Law Corner Mapala, Mahasiswa Pecinta Alam Reksawana Fordeh Konsmero, Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron LDF, Lembaga Da'wah Fakultas Al-Konon Puska Fasih Pidana Pusat Kajian dan Advokasi Pidana Kemasan HTN Kesatuan Analisis Mahasiswa Hukum Tata Negara LP2IM Lembaga Penalaran dan Penulisan Ilmiah Mahasiswa PKPS Pusat Edukasi dan Kajian Peradilan Semu Sanggar Justicia R dan Kartet Biru Badan Semi Otonom Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembinaan Akademik lainnya yang diselenggarakan di lingkungan Fakultas Hukum UNK turut serta dipelopori oleh jurusan ilmu hukum hingga ke bidang-bidang konsentrasi yang ada pada prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontal selalu berupaya untuk memberikan butuh pendidikan yang baik dalam mencetak mahasiswa-mahasiswa terbaik yang mampu bersaing di tingkat lokal maupun internasional dan nantinya diharapkan mampu menghasilkan alumni Universitas Negeri Gorontalo yang unggul dan berdaya saing It's very lucky for me to be one of the student of Universitas Negeri Gorontalo especially for well faculty itself there is so many advantage I got in here not just this knowledge I got some friends and a very very supportive environment such as a very very supportive lectures and friends and that's why the reason I'm very happy to be the one of student in here Within the faculty of law of Universitas Negeri Gorontalo local wisdom is an important part of the campus life from the learning process in the class to the community service and also to every relationship between the academic community member and me as a student I highly benefited from this and also I am honored to be part of this amazing community I remember the first time I came to Universitas Negeri Gorontalo I was a shy, ignorant high school student back then and at the time I came to join the competition of Fordekons Medal Fair and I think that was probably the time where I fell in love with the law faculty of Universitas Negeri Gorontalo now that I'm older and wiser I realized it wasn't just love it was like love burned with passion and ambition to achieve more and more and more with the law faculty of Universitas Negeri Gorontalo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fenty Pululawang dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Alhamdulillah di usia Fakultas Hukum yang ke-6 kini Fakultas Hukum telah memiliki mahasiswa terjumlah kurang lebih 1.800 dan didukung oleh sumber daya tenaga dosen pengajar baik yang memiliki gelar akademik sebagai guru besar berpendidikan doktor dan juga mahasiswa Fakultas Hukum kini memiliki 4 bidang konsentrasi yakni hukum pidana, perdata, tata negara, dan hukum acara saat ini Fakultas Hukum melaksanakan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan secara tetap muka maupun secara online Fakultas Hukum Alhamdulillah telah memiliki jurnal nasional yang terindeks Sinta II di dalam perjalanan Fakultas Hukum beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan prestasi yang telah diikuti oleh mahasiswa kita pertama adalah keikutsertaan mahasiswa di dalam program KDMI Nasional yang kedua lolos dalam seleksi PHBJD dan MUBC yang juga diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum dalam bidang kerjasama Alhamdulillah Fakultas Hukum secara internasional memiliki kerjasama dengan IHIME Universiti Jepang dalam program kredit transfer bagi mahasiswa dan dalam skala nasional Fakultas Hukum telah melaksanakan beberapa kerjasama seperti dengan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Kejaksaan Lembaga Pengkajian NPRRD dalam skala lokal Fakultas Hukum menjalin kerjasama dengan tenaga hukum, pengerintah daerah dan juga bitrakerja lainnya demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!